Intro Mendidik anak khususnya ketika anak beranjak remaja Maka ya susah-susah gampang gitu ya Karena anak remaja ini cenderung dia dekat banget sama temannya Beda sama ketika dia masih usia dini Wah anak kuncir dua ya Waduh kamu cantik sekali Makasih ma Coba anak remaja Kuncir dua ya Pak kamu pakai baju ini ya Emangnya mama tau gitu ya Jadi dia rambutnya bagaimana Beli baju apa Smartphone merek apa Itu semuanya temannya 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 Pada lagi kemana Bahkan mungkin diajak libur keluarga Ketempat yang wow gitu aja Ya aku udah jadi sama teman Mau ke mall ya Kemal juga Cuma di sebelah rumah gitu Tapi bukan mallnya Bukan diajak ke luar negeri yang wow Dengan keluarga Karena dia pilih temannya Kenapa Ya emang itu dunia remaja Nah karena itu saya menulis buku yang berjudul Mendidik anak dengan hati Menyentuh hati dengan hati Bagaimana mendekati hati Berbicara dengan hati Hati ke hati Nah supaya bisa akrab dengan anak-anak Khususnya remaja Sebenarnya ini tak ambil tips dari yang dilakukan oleh istri saya Tips yang pertama adalah Supaya kalau berbicara dengan anak itu nyambung ya Karena kadang orang tua anak ini kan Enggak bisa akrab Karena ngomong enggak nyambung Si itu loh mah gitu Yang mana gitu ya Nah maka Kalau istri saya itu dia Mengenal empat teman dekat anak Di setiap komunalnya Jadi teman sekolah Empat terdekatnya siapa Teman di lingkungan agama Empat terdekatnya siapa Empat terdekat ini Namanya tahu Nomor teleponnya tahu Orang tuanya siapa Nama orang tuanya Alamatnya di mana Bahkan kadang sampai nomor telepon orang tuanya Untuk yang betul teman dekat Banyak-banyak tujuannya Selain misalnya kalau dia HPnya mungkin lagi drop Kita enggak tahu kemana Kita tahu tadi pergi sama si ini Kita hubungin temannya bisa Tapi yang lebih penting dari itu Sebenarnya adalah Ketika anak berbicara Si ini loh mah Oh iya ya Itu adiknya gimana Wah bahkan bisa bertanya Untuk hal yang lebih dalam lagi Oh begitu ya Nah akhirnya menjadi akrab Karena kita mengenal Dunia anak kita Tips yang pertama tadi Saya yakin Anda masih sanggup Untuk melakukannya Kenapa Anak zaman sekarang kan Paling ya Dua, tiga, empat anak gitu ya Kalau anaknya sedua belas Lalu empat teman Si setiap komunalnya Wah susah ngafalinya Nah Kita mungkin sudah Lakukan hal itu Tapi ternyata Mungkin kita enggak bisa Menggali banyak informasi Mengenai teman-temannya Jadi ya Nyambungnya agak susah Nah saya Memberikan tips berikutnya Yang dilakukan juga Oleh istri saya Dengan sangat tekunnya Gitu ya Mungkin Anda Orang tua yang Enggak terlalu Teknologi banget Tapi paksakan diri Untuk membuka Akun Facebook Instagram Gitu ya Salah satu dari Jejaring sosial Yang digunakan si anak Nah Lalu Boleh nama beneran Boleh nama samaran Ya Bener-bener minta At teman-temannya Minimal ya Berteman dengan anak Gitu ya Dengan demikian Kita bisa Melihat informasi Yang tidak diceritakan Kadang-kadang Bukan satu rahasia Tapi kadang Anak kan sibuk Waktunya Hanya bisa menceritakan Satu poin Tapi waktu kita Berteman di Facebooknya Kita lihat dia Pergi kemana Makan sama siapa Dia status apa Perasaan Wah Waktu berbicara Bener-bener nyambung lagi Sampai akhirnya Wah Anak yang berkomentar Wih Kalau mama gue Asik banget Dia mah Bukan mama Dia teman saya Wah Pergi kemana Berdua Makan berdua Nonton berdua Kalau pas temannya Gak ada Udah dating berdua Ini gak kayak Ibu anak Ini kayak kakak adik Jadi Nah Itu bukan Dilakukan tanpa usaha Kalau kami orang tua Hari-hari ini Bisa sangat akrab Dengan Anak-anak remaja kami Bahkan sangat terbuka Bahkan saya bisa Log in Di Facebook Anak-anak saya Karena kami tahu Passwordnya Saya bilang sama anak-anak Nanti kalau kamu menikah Kamu ganti password Gak usah kasih tahu lagi Karena kamu sudah satu keluarga mandiri Tapi saat ini Kami menikmati Kebersamaan Keakrapan dengan anak Kuncinya adalah Kalau berbicara Itu nyambung Nah supaya nyambung ini Ada beberapa hal Yang memang kita Harus lakukan Kalau kita Melakukan ini semuanya Maka Dengan kuat Kita Menyatakan Kami itu peduli Dengan hidup kamu Kalau peduli Berarti sayang Anak pun akan merasakan Bahwa Wah orang tuanya Peduli Bersahabat Maka Saya percaya Kita masih bisa Terus mempengaruhi Anak-anak remaja kita Sebagaimana dulu Ketika dia masih kecil Kita membangun Generasi baru Yang luar biasa Yang akan Mewarisi bumi ini Mewarisi bumi ini Terima kasih telah menonton